Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 1 Yohanes Pembaptis Inilah permulaan riwayat Yesus Kristus anak Allah Dalam kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, Allah mengatakan bahwa ia akan mengutus anaknya ke dunia Dan sebelum itu, seorang utusan akan datang mempersiapkan dunia bagi kedatangannya Utusan itu akan hidup di padang gurun yang tandus, kata Yesaya Dan akan mengumandangkan seruan bahwa semua orang harus meluruskan kehidupannya untuk menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Utusan itu ialah Yohanes Pembaptis Ia hidup di padang gurun dan mengajarkan bahwa semua orang harus bertobat supaya Allah mengampuni mereka Dan mereka harus dibaptiskan sebagai pernyataan kepada umum bahwa mereka telah mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa Orang-orang dari Yerusalem dan dari seluruh tanah Yudea pergi ke daerah tandus di Yudea untuk melihat dan mendengarkan Yohanes Mereka yang mengakui dosa mereka dibaptiskannya di sungai Yordan Yohanes mengenakan pakaian dari bulu unta dan memakai ikat pinggang kulit Makanannya belalang dan madu hutan Inilah antara lain yang dikhutbahkannya Tidak lama lagi akan datang dia yang jauh lebih besar daripada aku Sehingga menjadi budaknya pun aku tidak layak Aku membaptiskan kalian dengan air Tetapi ia akan membaptiskan kalian dengan roh kudus Persiapan pelayanan Yesus Kemudian pada suatu hari datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea Dan dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan Pada saat Yesus keluar dari air Ia, Yohanes, melihat langit terbuka dan roh kudus dalam merupa seekor burung merpati turun ke atasnya Suatu suara dari langit berkata Engkaulah anakku yang kukasihi Engkaulah kesukaanku Segera setelah itu roh kudus membawa Yesus ke padang gurun Selama empat puluh hari di situ Seorang diri dengan binatang-binatang gurun Ia dicobai oleh iblis Supaya berbuat dosa Setelah itu para malaikat datang dan melayani dia Kemudian setelah Yohanes ditangkap oleh Raja Herodes Yesus pergi ke Galilea Mengabarkan berita kesukaan dari Allah Sekarang saatnya telah tiba Katanya Kerajaan Allah sudah dekat Tinggalkan dosa kalian Dan percayalah akan berita kesukaan ini Memilih murid-murid yang pertama Pada suatu hari Ketika Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea Ia melihat Simon dan saudaranya Andreas Sedang menjala ikan Sebab itulah mata penjaharian mereka Yesus berseru kepada mereka Mari ikutlah aku Dan aku akan menjadikan kalian menjala manusia Dengan segera mereka meninggalkan jala mereka Dan mengikut Yesus Tidak jauh dari situ Ia melihat anak-anak Zebedeus Yaitu Jakobus dan Yohanes Sedang memperbaiki jala di dalam perahu Mereka juga dipanggilnya Keduanya segera meninggalkan ayah mereka Dan orang-orang upahannya Lalu mengikut dia Apakah ini agama baru? Yesus dengan orang-orang yang telah diajaknya Tiba di kota Kapernaum Pada hari sabat pagi Mereka masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi Dan Yesus berkhutbah di situ Orang takjub mendengar khutbahnya Sebab ia berbicara dengan kuasa Dan mengemukakan pendapatnya Tanpa mengutip pendapat orang lain Berbeda sekali Dengan yang biasa mereka dengar Seseorang yang dirasuk setan Ada di tempat itu Ia berteriak-teriak Mengapa engkau mengganggu kami Hai Yesus dari Nazaret Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau Engkau adalah anak Allah yang kudus Yesus membentak setan itu Diam Katanya Dan keluarlah dari orang itu Roh jahat itu pun menjerit Serta mengejangkan orang itu Lalu keluar Hadirin takjub Serta memperbincangkan Apa yang telah terjadi Apakah ini agama baru? Tanya mereka Roh jahat pun Menaati perintahnya Dengan cepat sekali berita Tentang apa yang telah dilakukan Yesus itu tersiar Keseluruh daerah Galilea Yang sakit disembuhkan Setelah meninggalkan rumah ibadat Ia pergi dengan murid-muridnya Ke rumah Simon dan Andreas Ibu mertua Simon Sedang terbaring karena demam Dengan segera Yesus diberitahu Tentang keadaannya Yesus pergi ke pembaringan wanita itu Dan ketika ia memegang tangannya Serta menolongnya duduk Demamnya hilang seketika itu juga Wanita itu segera bangkit Lalu menyiapkan makanan untuk mereka Menjelang maghrib Halaman rumah itu penuh sesak Dengan orang yang sakit Dan yang dirasuk setan Yang dibawa kepadanya Supaya disembuhkan Orang dari seluruh kota Kapernaum Berkerumun di depan pintu Untuk menyaksikan apa yang terjadi Pada malam itu Banyak orang sakit disembuhkan Dan banyak setan diusir Dari orang-orang yang dirasuknya Tetapi Yesus Tidak membolehkan setan-setan itu Berkata-kata Sebab mereka tahu Siapa dia Jauh sebelum matahari terbit Keesokan harinya Ia sudah bangun Seorang diri ia pergi Kepada gurun Untuk berdoa Kemudian Simon dan murid-murid yang lain Pergi mencari dia Ketika mereka menjumpainya Mereka berkata Semua orang mencari guru Tetapi Yesus menjawab Kita harus pergi ke kota-kota lain juga Dan menyampaikan amanatku Kepada mereka Sebab itulah Maksud kedatanganku Maka pergilah ia Keseluruh provinsi Galilea Dan berkhutbah Di rumah-rumah ibadat Serta melepaskan Banyak orang Dari kungkungan setan Pada suatu hari Seorang penderita kusta Datang berlutut di hadapannya Dan mohon Supaya disembuhkan Kalau Tuhan mau Tuhan dapat menyembuhkan saya Katanya Yesus merasa kasihan Lalu menjamah orang itu Serta berkata Aku mau Sembuhlah Seketika itu juga Penyakit kusta orang itu Hilang Ia sembuh Dengan keras Yesus memberi peringatan Kepada orang itu Pergilah segera Periksakan dirimu Kepada Imam Yahudi Jangan berhenti Untuk berbicara Kepada siapapun Bawalah persembahan Yang diwajibkan Musa Bagi orang kusta Yang disembuhkan Supaya nyata Kepada semua orang Bahwa engkau Sudah sembuh Tetapi Sambil berjalan Ia berseru-seru Memberitakan Kesembuhannya Akibatnya Orang selalu Mengerumuni Yesus Sehingga Ia tidak lagi dapat Memasuki kota Manapun Dengan terang-terangan Melainkan Harus tinggal Di daerah Tandus Yang tidak Berpenduduk Dan dari Mana-mana Orang datang Menemui dia Di sana Yang dihokuk Sei Penuh mata Melainkan ιο Penuh mata Anastasi Terminal Pi… hei Si kata Ti Sep Dana Us ura Impos S き